Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, perkenalkan saya Tanta Nugraha dari program Studio Pendidikan Multimedia. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana caranya membuat motion twin pada dub animate. Nah di sini saya membuat karya animasi motion twin ini dalam rangka penelitian yang bertopikan spatial awareness. Nah di sini saya sudah membuat file baru pada dub animate-nya pada lembar kerjanya. Nah di sini untuk layer pertama kita namai terlebih dahulu latar. Nah selanjutnya kita import apa saja yang dibutuhkan atau yang diperlukan dalam pembuatan animasi motion twin ini. Kita ke file lalu ke import lalu ke import to library. Nah setelah itu kita tunggu lalu kita siapkan file yang sudah kita buat dalam bentuk Adobe Illustrator. Di sini saya akan menggunakan latar yang mana ya. Oke latar menyet. Nah ini lalu saya akan menggunakan semangka sama apel sama stroberi. Apel dan satu lagi yaitu ada stroberi mana stroberi. opqr. Nah open. Kita tunggu. Nah cukup lama. Nah rupanya sudah ada langsung kita import. Satu dua. import lagi. Nah file-nya akan tersimpan di library di sini. Selanjutnya kita pilih yang latar menyet dalam bentuk AI yang ini. Lalu kita klik ini. Lalu pindahkan ke sini. Nah seperti ini. Jadinya sudah seperti ini. Kita modifikasi terlebih dahulu bagian apa ya. Oke bagian awan-awannya ini ya. Kita bikin layer baru. Dua layer. Tiga aja. Kita akan mengkopikan bagian awan ini. ke layer 5. Lalu awan yang berikutnya. Awan yang berikutnya itu. ini ctrl c. Lalu kita copy ke layer 6. Nah ke situ. Lalu di layer 7 kita copykan apa ya. nah seperti ini. Setelah itu. kita ke awan yang dimana. Ini kita tutup dulu. Nah kita hapus dulu. Nah seperti ini. kunci. Lalu kita posisikan ulang awannya untuk dibikin bawah. kita buat selesai. 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 agar lebih mudah yang bagian atas kita perbesar dulu kita atur warnanya disini ganti warnanya warna mana ya nah warna ini aja oh justru kembali ke ini nah seperti ini kita sudah aturi awannya nah selanjutnya setelah kita atur awannya kita disini buat layer baru untuk memasukkan strawberry dan apple nya disini kita tulis apple lalu di layer atasnya strawberry nah seperti ini kita masukkan satu persatu untuk apple yang ini kita klik lalu kita pindahkan dari sini ke sini tapi ininya tepat disini ya apple tulisannya kita posisikan apple itu disebelah mana ya kita coba lihat disini dalam panduannya apple, apple itu oh di bagian atas bagian sini saja apple nya nah strawberry nya di bagian sini pinggirnya ya kita keluarkan strawberry nya nah strawberry nya kita kecilkan ukurannya supaya sebanding dengan apple nya nah seperti ini lalu selanjutnya lalu selanjutnya setelah kita buat seperti ini kita akan memasukkan apa ya oh kita akan memasukkan manusia itu karakternya kita import to library lagi kita cari filenya ini saya filenya bernama ini nih import nah setelah di import kita ke klik ininya si filenya di library lalu kita pindahkan ini dari sini ke sini eh jangan dulu jangan dulu kita bikin layar baru nama layarnya manusia nah seperti ini lalu kita pindahkan ke sini nah seperti ini lalu kita selesuaikan ukurannya perbesar sedikit nah seperti ini selanjutnya sudah itu kita gerakan untuk teknik motion twin nya bagaimana nih untuk di latar ini kita akan menggerakan bagian apa ya bagian oh awan-awannya akan kita gerakan bagaimana cara menggerakannya caranya kita klik bagian yang ingin kita gerakan nah disini saya akan menggerakan si awan yang biru yang di bawah ini makanya tadi saya pisahkan terlebih dahulu layarnya supaya bisa jadi satu layar aja gitu nah udah seperti ini selanjutnya kita klik nah seperti ini oh sudah ya sudah kita klik berarti sudah ke sini lalu kita tambahkan di layar 6 kita tambahkan insert apa ya ini tuh berarti frame nah seperti ini insert frame tapi kita harus semuanya dulu nih di insert frame nya sampai ke layar ini nih sampai ke layar bawah kita block dari atas lalu kita klik kanan lalu ke insert frame nah seperti ini yang ini kita kurangi satu remove frame nah supaya pas nah sudah kayak gini selanjutnya kita klik bagian sininya nih yang mau digerakkan nya lalu selanjutnya kita klik si ininya frame nya lalu kita buat create motion twin nah kita pilih ok akhirnya seperti ini kan jadi warna kuning sih gitu frame nya nah sudah warna kuning gini kita pilih lagi yang mau digerakkan yang mana yang mana lagi selainnya ini yang atasnya ya saya mah yang awan putih nih awan putih lalu awan putih itu kan ada di layar 5 nah sudah ada di layar 5 kita klik kanan di frame nya ini lalu kita buat create motion twin ok nah sudah sudah kita buat motion twin tinggal kita gerakan kita gerakannya pada posisi berapa nih kita akan menggerakannya pada posisi 2 second setengah nah 2 second setengah untuk yang putih kita akan gerakan ke kiri terlebih dahulu berarti kita klik di sini di kanan lalu ke insert keyframe ke position nah kita gerakan ke kiri dulu yang bagian putih ini eh bentar nah kita gerakan ke kiri dulu seperti ini lalu kita kembalikan lagi ke bagian kanan nih ke insert keyframe lalu position kita balikan lagi ke bagian kanan nah seperti ini jadi gerakannya gitu doang tuh nah selanjutnya selanjutnya setelah kita gerakan kita akan menggerakan awan yang bagian birunya yang bawah nih bentuk ngegerakannya kayak gimana ngegerakannya masih sama kita posisikan di 2 second setengah lalu kita klik kanan lalu kita ke insert keyframe ke position lalu kita gerakan yang tadi ke kiri dulu sekarang ke kanan dulu berarti eh salah ke kanan dulu nih seperti ini nah lalu sisanya gerakan ke kiri caranya masih sama kita klik kanan lalu insert keyframe lalu position lalu gerakan kita kembalikan ke kiri nah nanti jadi geraknya kayak gitu nah kita gak akan gerak ya soalnya ini masih masih apa ya masih belum diisi oh apa ya ininya keyframe nya gitu nah selanjutnya kita akan menggerakan apa lagi kita akan menggerakan apple dan strawberry nya oh ini masih nyatu ternyata apple dan strawberry kita pisahkan untuk strawberry ada disini nah seperti ini lalu kita ke up selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini ada kendaraan sedikit tadi ini sudah jadi satu ya kita klik yang apple apakah apakah kalau sudah apple juga nah selanjutnya kita akan menggerakkan si apple sama strawberry nya gerak sederhana saja gerak ke kanan ke kiri gitu nah kita klik yang menang dulu ya yang apple dulu ini lalu kita klik double nah udah klik double kita bikin frame sampai 5 detik kita lalu insert frame lalu kita klik kanan di frame nya lalu create motion twin selanjutnya oke nah kita gerakkan di 2,5 second nih klik kanan lalu ke insert frame lalu ke scale disini nah kita gerakkan ya dengan agak rotasi dikit gitu aja satu nah dua gitu doang nah supaya ada ada apa ya terkesan gak mati gitu nah selanjutnya kita ke yang strawberry nya yang strawberry nya sama kita klik double lalu kita akan oke bentar oke untuk strawberry nya ternyata masih terpisah ya jadi kita apa ya oh sebentar strawberry nya masih terpisah sekarang dulu kita coba apa ya ini pusatnya kita ctrl c kita ctrl c oh kita 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 coba buka file ayo nya terlebih dahulu kita ke file Adobe Illustrator strawberry strawberry mana strawberry ternyata ada permasalahan nih di pass bagian strawberry nya itu strawberry nya kayak tidak mau bergerak bukan tidak mau bergerak kayaknya terpisah antara satu sama lain jadi kita harus kesatukan dulu atau kita pisahkan dulu nih diaspetapa yang itu terima kasih samples Oh, ternyata strawberry itu cuma satu layer dan dikunci kita buat strawberry itu jadi dua layer dengan cara kita duplikat strawberry-nya nah, onrolls seperti ini sudah, sudah, oke siap, sudah tunggu dulu nah, sudah kita pindah ke sini lagi kita import lagi strawberry-nya import to library strawberry nah, open selamat menikmati nah sekarang ada dua kan ya oh file-nya gitu di sini kita bisa hapus satu lalu kita buat frame 5 detik seperti ini lalu kita klik motion twin klik kan lalu klik motion twin Oke selanjutnya kita di 230 kita akan gerakan dengan cara klik kanan disitunya lalu insert keyframe ke scale lalu kita gerakan ke kiri dulu lalu kita gerakan lagi ke kanan seperti itu nah gerak ya kita sudah menggerakan apa strawberry latar tinggal manusianya kita gerakan kita menggerakan bagian tangannya ya di sini nah seperti ini kita buat dulu frame sampai 5 detik kita blok dulu ini ini dua-duanya dua layarnya lalu kita insert frame lalu kita bagian tangan kiri kita buat motion twin create motion twin Oke nah selanjutnya di 230 kita akan gerakan gerakannya dengan kita klik kanan di sini lalu kita ke insert keyframe lalu ke scale di sini ya di scale lalu kita atur si pusat ini ini tuh ya ke bagian sini gitu lalu kita gerakan rotasinya satu ini ke bawah 2 sampai 2 setengah second lalu kita gerakan lagi ke atas sampai selesai nah seperti ini nanti gerakannya akan kayak gimana kita coba cek kita buat 10 second aja nah kita buat frame insert frame nah nah coba kita lihat wow nanti akan bergerak seperti ini animasinya mungkin sekian dari saya mohon maaf apabila banyak kekurangan bila hitap ikhwal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati